Hai Bunda, jumpa lagi dengan Naufal Putra Channel. Kali ini aku mau masak kerang kupas saus asam manis pedas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kerang kupas bumbu saus asam manis pedas, bahan utamanya kerang darah yang sudah dikupas dan direbus. Bawang putih, cabai rawit pedas, daun jeruk, daun bawang, kaldu bubuk, gula pasir, dan saori saus pedas. Jangan lupa Bunda asam jawanya. Haluskan bawang putih dan cabai rawitnya. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kemudian tumis sampai baunya tercium. Sebaiknya setel kompor dengan api sedang bun biar tidak gosong. Masukkan kaldu bubuk dan gula pasir, aduk-aduk biar mencampur. Masukkan daun jeruk. Aduk-aduk terus. Kemudian masukkan asam jawa yang sudah dibersihkan, sepotong demi sepotong. Aduk-aduk terus supaya tidak gosong. Masukkan saori saus pedasnya ya, bun. Aduk-aduk terus biar mencampur rata. Ini baunya sudah kecium kemana-mana bun, harum bercampur pedas. Dari baunya aja mantul bun, mantap betul. Masukkan kerang kupasnya tadi, terus aduk-aduk lagi sampai rata. Tambahkan air sedikit bun, biar bumbunya meresap. Aduk-aduk terus bun sampai matang. Bunda juga bisa tambahkan kecap manis, bila menginginkan warna kerang yang agak kecoklatan dan sedikit manis. Sudah matang bun kerangnya, siap diplating dan disajikan. Silakan mencoba resep sederhana ini bun, digamin mantul rasanya. Kerang kupas saus asam, manis dan pedas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih, wassalam.